Jamiah Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam yang lahir di Indonesia dan terbesar di dunia. Di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau yang lebih dikenal dengan sebutan NU, menempati peringkat pertama dengan jumlah masa terbesar dan terbanyak. Anggota NU tersebar di seluruh pelosok daerah Nusantara. Salah satu basis Nahdlatul Ulama diantaranya adalah Kabupaten Banyuwangi. Daerah yang berada di ujung timur Pulau Jawa ini merupakan basis perjuangan Nahdlatul Ulama yang dikenal militan sejak era perjuangan. Dengan jumlah anggota mencapai 80% dari total penduduk yang ada, potensi kekuatan Nahdlatul Ulama Banyuwangi sangat diperhitungkan. Pengaruh dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan cukup signifikan di tengah masyarakat. Nahdlatul Ulama Banyuwangi sebagai ormas keagamaan memiliki tanggung jawab dan fungsi pemberdayaan umat dan masyarakat. Dengan potensi kekuatan 25 MWC yang tersebar di 25 kecamatan, meliputi 535 pengurus ranteng. Dengan total jamaah mencapai 165 ribu, NU Banyuwangi merupakan potensi terbesar yang dimiliki NU di Tanah Jawa untuk bangsa dan agama. Razisnu sebagai lembaga pengerola zakat, infak, dan sodakoh yang dibawah naungan jamiah Nahdlatul Ulama mencetuskan gerakan koin NU. Sebuah gerakan untuk membangun ekonomi umat. Keterlibatan jamaah Nahdiyin untuk kesuksesan gerakan ini cukup utama dan diutamakan. Melalui koin bakti NU, bersama-sama kita menghimpun kemandirian jamiah. Dengan prinsip amanah, tertuka, dan penyaluran yang tepat, koin bakti NU akan membangkitkan sekaligus menggerakan roda organisasi untuk umat. Koin bakti NU dari jamaah menuju kemandirian jamiah Nahdlatul Ulama. Koin bakti NU merupakan bagian dalam upaya mewujudkan kemandirian organisasi. Koin bakti NU memberikan ruang bagi warga NU untuk berkontribusi, memberikan peran dengan cara yang mudah serta bermanfaat. Pemanfaatan koin bakti NU meliputi santunan anak yatim, biaya pendidikan melalui program biaya siswa, peningkatan program kesehatan untuk umat, serta peningkatan kegiatan penunjang roda organisasi. Di samping itu, koin bakti NU juga difungsikan untuk menunjang semua kegiatan yang sejalan dengan roda organisasi Nahdlatul Ulama. Koin bakti NU terhimpun dari jamaah melalui munfik, dan dikelola secara terpadu oleh jaringan pengumpul zakat infak sodakoh di tingkat MWC NU yang berada di kecamatan. Selanjutnya, koin bakti NU disalurkan kepada masing-masing pihak yang sesuai dengan kriteria disertai dengan pelaporan kepada Lasisnu di tingkat kabupaten. Mari bersama manfaatkan gerakan melalui koin bakti NU untuk mengabdi kepada jamiah menuju kemandirian organisasi mengabdi untuk negeri. Koin bakti NU dari jamaah menuju kemandirian jamiah Nahdlatul Ulama. Terima kasih. 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 Terima kasih.